Ini adalah Randy bersama ayahnya Hermanto, nelayan asal Desa Cipatuguran, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Hermanto lahir di Pelabuhan Ratu, ayahnya adalah warga Cirebon, sementara ibunya dari Jawa. Sejak kecil, dirinya sudah diajarkan oleh orang tuanya ilmu nelayan. Dengan membawa persediaan yang disiapkan istrinya Enjam Milah, keduanya siap dengan keperluan di laut selama 1-2 hari. Randy yang belakangan diketahui putus sekolah hanya sampai SMP ini, sigap membantu ayahnya. Randy dan ayahnya bersiap menuju dermaga Pelabuhan Ratu 1 di Kelurahan, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan motor. Jarak dari rumah ke dermaga sekitar 1 km. Sosok anak tertua dari tiga bersaudara memang sudah memantapkan diri untuk menjadi nelayan. Persis seperti ayahnya yang menjadi nelayan sejak umur 10 tahun atau kelas 5 SD. Kenapa sampai SMP, Randy dulu? Apa langsung pengen jadi ke laut aja gitu? Emang, kalau kata saya mah, Randy lanjut sekolah biar bapak mati-matian kerja. Jadi kalau masihnya cari uang, lalu beli laut, buat ngibayan anak sekolah gitu. Sampai manapun, sampai mau kuliah juga, ayo ditang-tang sama jadis. Tapi Randy-nya nggak mau. Jadi bantu orang tua? Iya, kelas 2 SMP dia berhenti pengen ke laut, katanya. Ya udah, jangan, nggak bisa, maksah gitu. Perahu congkrenk berbagai aneka berjejer. Di sebuah perahu kecil bermesin tempel itu, Randy langsung menyodorkan jerigen kecil ke mulut tengki mesin perahunya. Perahu yang mereka gunakan berukuran lebar 1,5 meter dan panjang 11,7 meter. Perahu yang dipakai ayah dan anak ini adalah milik Bosnia Hermanto. Saat ini penghasilan dari tangkapan ikan memang sedang baik. Karena sedang dalam musim selatan. Namun ketika musim barat, nelayan manapun akan kesulitan. Nelayan harus berkejaran dengan waktu, karena gelombang yang cukup tinggi. Tak jarang ketika gelombang tinggi datang, perahu nelayan bisa terbalik dan tenggelam, kemudian terdampar, bahkan hingga menewaskan nelayan. Memang sekarang musim selatan agak ada penghasilannya sedikit-sedikit. Kalau musim barat kan agak susah. Jelek, gelombang tinggi kalau musim barat. Kalau musim selatan emang ada gelombang tinggi, angin tencang, Cuma nggak kayak seperti barat gitu. Jadi barat memang kan takut. Takutnya kan banyak kejadian, jantung gelam. Banyak-banyak kejadian yang masih ada perahu tanggelam. Hermanto pun sempat bercerita tentang cuaca tidak menentu dan pencemaran batu bara untuk bahan bakar PLTU yang bisa mempersulit dirinya mencari ikan. Hermanto mengaku senang setelah mendapatkan kabar jika PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu akan dipensiunkan atau berhenti beroperasi. Pasalnya keberadaan PLTU tersebut sedikit banyak mempengaruhi kondisi tangkapan ikan. Hal tersebut tentu berimbas kepada ekonomi para nelayan akibat hasil tangkapannya kembang kempis. Menurutnya, sejak adanya PLTU tersebut, ikan-ikan semakin sulit didapat. Apalagi di saat kapal tongkang pengangkut PLTU tumpah ke laut. Hal itu berdampak kepada kondisi lingkungan di dalam air. Pak, rencana PLTU kan akan dipensiunkan, respon Bapak seperti apa? Senangkah atau seperti apa? Ya, kalau masalah tadi senang, senang masalahnya lebih senang. Kalau masalahnya lebih senang. Dulu kan, waktu mau pembangunan pabrik baja kan, dulu di logi kan, sekarang kan, enggak aja. Itu kan sebelum PLTU kan, ada rencana pembangunan pabrik baja di logi. Enggak aja. Selain itu, kapal tongkang pengangkut batu bara sering merusak jaring-jaring nelayan. Bahkan, Tarmiji, salah satu tetangga Hermanto, dikabarkan anaknya mengalami gizi buruk atau stantik. Kondisi anak tersebut sama sekali tidak bisa berjalan alias lumpuh. Sehingga kondisi perekonomian keluarga Tarmiji semakin terpuruk, apalagi setelah istrinya meninggal dunia. Anaknya, ya emek-emek banyak anaknya dengan tanpa daksa. Oh, enggak apa. Anaknya. Jadi, dia buka... Stunting gitu berarti? Penyakit apa itu, Pak? Jadi, gimana ya? Kayak... Enggak bisa jalan. Enggak bisa jalan. Tapi, kaki, tangan menghadapnya bisa jalan. Hermanto sempat bercerita, sebetulnya ia sudah jenuh dengan aktivitas nelayan yang sudah ditekuni puluhan tahun. Apalagi ketika hasil tangkapan ikan tidak sebanding dengan modal saat melaut. Oh, pengen, Pak. Ya, kerja di darat, gitu, Pak. Pengennya berhenti ke laut, gitu. Udah bosan, gitu. Kalau enggak ada tanggungan resiko menapain anak-anak itu, Pak. Pengennya istirahat ke laut, ya, pengen kerja di darat, gitu, Pak. Pengennya. Udah capek. Berapa tahun, Pak? Dari SD kelas 3 aja. Umur berapa ya? Nah, kalau enggak salah umur 10 tahun. 10 tahunnya SD kelas 3. Lagi terjun ke laut, sampai sekarang. Sekarang udah 42. Saat ditanya soal kondisi penambahan nelayan, dirinya menjelaskan, jika dihitung dari dulu, memang jumlah nelayan sekarang banyak. Namun ada penurunan saat awal COVID-19 kemarin. Memang jumlah nelayan Sukabumi pernah mencapai puncaknya. Namun saat ini jumlahnya menurun seiring dengan hasil tangkapan yang berkurang. Belum lagi dengan modal perahu yang cukup tinggi di angka 70 juta rupiah dengan dincian harga perahu 25 juta rupiah plus mesin 30 juta ditambah harga alat tangkap ikan. Berinya berharap dengan adanya agenda pensiun dini PLTU sedikitnya membuat lega para nelayan. Mulai dari kecemasan dari tumpahan batu bara hingga kecemasan jaring tergeret kapal tongkang. Kalau misalnya ketauan tongkangnya baru kita kejar. Kalau nggak ketauan mah ya angus aja nggak kegantian. Kalau ketauan mah ya saya sering ngurusin kegeret jangkarnya, jaring. Saya sering kan sering ngurusnya. Teman saya kan ada. Kemarin kegeret jangkarnya tongkang. Saya datangin ke tongkangnya langsung. Minta ganti rugi. Kata kaptennya tongkang langsung aja ke agen. Keberadaan nelayan terus-menerus terancam oleh krisis iklim. Aktivitas kesehariannya yang bertumpu pada hasil laut kini menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sukabumi menyebutkan bahwa kondisi perekonomian nelayan di Kabupaten Sukabumi semakin tidak menentu. Hal tersebut terlihat dari jumlah kapal nelayan yang beroperasi. Data BPS yang dikumpulkan dari sumber Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu tercatat pada tahun 2012 jumlah perahu nelayan sekitar 903 perahu yang terdiri dari 478 perahu motor tempel dan 425 kapal motor dengan jumlah nelayan 5.112 nelayan. Jumlah tersebut dari tahun ke tahun terus menurun. Data terakhir di tahun 2022 jumlah perahu nelayan hanya 522 perahu yang terdiri dari 285 perahu tempel motor dan 237 kapal motor dengan jumlah nelayan 1.789 orang. Dengan data tersebut terlihat jumlah nelayan Pelabuhan Ratu dari tahun ke tahun semakin menyusut. Selain sulitnya mencari ikan di Teluk Pelabuhan Ratu kehadiran PLTU ternyata menyebabkan masalah lain. Sebelum ada PLTU, sekarang kan udah ada PLTU penghasilannya udah kurang. Jadi sekarang mah, tangkap ikannya keluar, keluar darah ujung genteng, darah binuangun. Sekarang mah, dulu mah, sebelum ada PLTU kan dekat-dekat aja di sini. Sekarang mah jauh tangkap ikannya, luar. Jadi ikannya tuh gak masuk, gak masuk ke sini. Jadi adanya posisi ikannya di luar terus, jadi jauh. Jadi jarak jauh sekarang manalah yang tangkap ikannya. Dari hasil bongkaran batu bara, menjadi masalah lain di desa Cipatuguran. Salah seorang nelayan yang berada di kampung Rawakalong, desa Cipatuguran, kecamatan Pelabuhan Ratu atau di dekat PLTU, menyebutkan debu-debu dari bongkar muat kapal tongkang, sangat mengganggu. Setiap harinya, PLTU setidaknya memerlukan 12 ribu ton batu bara. Hasil bongkaran batu bara, berterbangan, partikel batu bara terbawa angin ke perumahan penduduk yang terbawa angin. Keadaan itu juga dibenarkan oleh Kepala SD Negeri Cipatuguran, Nana Yunarni, yang mengatakan bahwa debu-debu dari hasil bongkar muat batu bara, sangat mengganggu aktivitas sekolah. Dalam waktu kurang 3 jam, debu-debu hitam menempel di beberapa kaca, tembok hingga lantai sekolah. Kesehatan anak-anak di SD Negeri Cipatuguran selalu saja ada yang sakit. Sejak Juli hingga September, 272 anak-anak terserang batuk, gatal-gatal, demam hingga sesak nafas. Paya pertama yang dilakukan jika anak sudah sakit, maka akan dibawa ke puskesmas terdekat di Kecamatan Simpenan. Kondisi tersebut juga diamini oleh penjaga sekolah Suhendi, yang menambahkan bahwa debu yang diduga dari bongkar muat batu bara menyebar ke wilayahnya. Debu tersebut menempel di genting sekolah, kaca, dan lantai. Jika terkena kulit, selain menimbulkan gatal-gatal, juga mengganggu pernafasan hingga batuk-batuk. Berdasarkan data dari puskesmas simpenan, tren kesehatan di Kecamatan Pelabuhan Ratu, utama di desa Cipatuguran, terdapat peningkatan penyakit di antaranya ispa, atau infeksi saluran pernafasan akut. Data dari Januari hingga Juni ada sekitar 2.200 orang mengalami penyakit ispa. Data Agustus 2023 saja semelahnya mencapai 135 kasus. Menanggapi hal tersebut, Enro Pradana, staff lingkungan PLTU Pelabuhan Ratu, membantah bahwa PLTU menjadi penyebab penyakit ispa di masyarakat. Pasalnya emisi yang dihasilkan PLTU Pelabuhan Ratu sudah sesuai standar baku mutu yang ditentukan KLHK, nomor 5 tahun 2019, dan setiap 3 bulan data tersebut dikirimkan ke KLHK. Hal yang sama dikatakan oleh Asmadi, Manager Administrasi PT PLN Indonesia Power, yang menyebutkan, berdasarkan kajian penilaian penyakit ispa, yang terjadi di desa Cipatuguran, pirsama dengan daerah lain, perennya terus naik turun di waktu-waktu tertentu. Sementara bagaimana dengan isu PLTU yang katanya akan dipensiunkan? Tentu saja bahwa jangan sampai isu ini hanya dijadikan sebagai ladang bisnis baru. Karena pemerintah saat ini sudah menyiapkan lahan 11.000 hektare tanaman energi, yang nantinya digunakan untuk pembakaran di PLTU. Atau pensiun dini jangan hanya menjadi akal-akalan saja. Kalau mau ditutup, ya tutup saja. Karena sudah cukup usia PLTU yang sudah menginjak 10 tahun ke atas. Pembangunan jangan sampai merusak lingkungan, dan merubah bentang alam kawasan hingga terjadi krisis iklim, sehingga bencana tidak bisa dihindarkan. Ini tidak hanya terjadi di Sukabumi. Di Jawa Barat, perkampungan nelayan itu identik dengan kantong-kantong kemiskinan. Tapi sebetulnya tidak semua nelayan begitu, hanya sebagian saja. Pemerintah dituntut ngampu mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan ekonomi nelayan. Salah satunya dengan memberikan bantuan-bantuan yang berguna bagi nelayan.